Imani saya bilang, Imani, dalam nama Yesus, Yesus berkuasa atas hidupmu, jalan, 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 dalam nama, jalan, saya sepertinya jujur waktu itu, kok jadi bisa jalan gitu kan, padahal jujur saya sendiri sudah, keimanan saya sudah mulai goncang lah, mulai goncang lah, Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Pastor Daud Timotius Tampobolon, tentunya di channel God Ministry, dan saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan diskusi dua orang saudara kita muslim, yaitu salah satunya adalah mantan pendeta, mereka sedang membahas dan ingin membongkar semua trik-trik penipuan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan kesembuhan, dan salah satu di antara mereka adalah mantan pendeta, yaitu Ustadz Agustan, baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita simak dulu, cuplikan perbincangan mereka, selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Guru, apa perlu pesulap merah membongkar terkait ini? Oh perlu? Nah ini ide yang bagus ini, ide yang bagus. Karena biasanya yang dibongkar pesulap merah itu adalah dukun berkedok agama, bisa jadi bukan hanya berkedok agama Islam, bisa jadi mungkin. Ada dukun yang berkedok sebagai orang yang bertautan dengan agama Kristiani, ini kan bermasalah, harus dibongkar oleh para pesulap merah. Oke, saya punya alasan untuk mengambil satu renungan, ya, biar Ustadz Agustan dan juga si Ustadz yang di sebelahnya itu paham, ya, agar tidak lagi meneruskan cara-cara yang menurut saya bodoh, ya, cara-cara yang tidak berguna. Ya, saya akan baca dari kisah para rasul 13, ya, dari ayat 4 sampai 12, ya, judulnya disini Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Oleh karena disuruh roh kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Leukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Parvos, disitu mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus, ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, saudara lihat, ya, teman-teman lihat semuanya, bahwa pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dikaruniai roh kudus itu sangat bertentangan dengan yang namanya praktek-praktek perdukunan, ataupun praktek-praktek kepalsuan, terlebih lagi yang namanya pesulap, ya, pesulap itu hanya menggunakan trik. Tidak berlaku, karena setiap hamba-hamba Tuhan hanya modal, modal ketaatan saja. Tidak ada alat-alat bantu, ya, karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, ketika akan disuruh pergi pelayanan penginjilan, jangan bawa tongkat, jangan bawa pundi-pundi, jangan bawa kasut, ya, bahkan semua mereka disuruh pergi dengan tangan kosong. Jadi sudah jelas tidak ada yang namanya alat-alat bantu dan trik, tidak ada, ya. Ini membuktikan bahwa pelayanan kekristanaan, pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan roh itu murni hanya karena roh kudus saja yang bertindak. Ya, kita lihat. Ayat 7, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus, karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan roh kudus menatap dia. Lihat, terjadi yang namanya pertentangan, ya. Karuniah roh itu tidak bisa digabung dengan yang namanya dunia mistik, tidak bisa kompromi dengan yang namanya tipu-tipu dan kepalsuan. Ayat 10, dan berkata, Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Haleluya. Ya, saya berharap Ustadz Agustan kembali mendengarkan firman ini. Kalau Ustadz Agustan pernah menjadi seorang hamba Tuhan harusnya tahu ini, ya. Bahwa di dalam pelayanan roh itu tidak ada tipu-tipu. Murni kasih karunia Tuhan, ya. Jadi, tidak ada gunanya saudara-saudara, teman-teman, ya, khususnya dari umat muslim, ya, Ustadz-Ustadz untuk mencoba menyelidiki bahkan seperti ingin membongkar, gitu ya, segala tipu-tipu yang ada di pelayanan kekristenan. Lagi pula, teman-teman sudah melanggar, ya, sudah tidak mentaati apa yang dikatakan oleh Al-Quran juga. Karena Al-Quran kan bilang begini, jangan urusin agama orang, ya. Urus agamamu sendiri, ya. Jadi, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi, sepertinya Ustadz Agustan dan ini yang Ustadz temannya ini seperti, ya, bertindak ceroboh, gitu ya. Ad 11, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, inilah, inilah karya roh kudus, ya. Jadi, kalau ada kekuatan lain yang menentang pekerjaan pelayanan Tuhan, ya, apalagi roh kudus berkenan terhadap hamba Tuhan itu, bahaya buat orang yang mencoba ikut campur. Bahaya untuk mencoba mengkritik, bahaya untuk ikut-ikutan, bahkan menuduh hal-hal yang tidak baik. Karena ketika roh kudus sedang bekerja terhadap hamba-hamba Tuhan, ya, contoh seperti Pastor Rade Simon, jangan coba-coba untuk ikut-ikut campur, bahkan menuduh, menuding sesuatu yang tidak benar. Karena nanti roh kudus yang menyuruh dia melayani itu, ya, akan berurusan dengan semua saudara-saudara, ya. Jadi, tolong agar hormati pekerjaan Tuhan, ya, khususnya buat Ustadz Agustan, ya, sekalipun Anda itu sekarang sudah menjadi Ustadz, ya, mungkin saya tidak tahu dulu track recordnya saudara menjadi seorang pendeta, tetapi, sudahlah, ya, lakukan imanmu saja, ya, kalau engkau beriman kepada Islam, ya, lakukanlah dengan baik-baik, ya, bahas dan selidiki kitab Al-Quran itu baik-baik, ya, bawa seluruh umat sesuai dengan ajaran Islam menuju surga seperti yang kalian imani, ya, lakukan itu, gak usah lagi untit-untit, ya, atau bongkar-bongkar, atau trik-trik, atau campurin agama yang mungkin menurut saya itu agamamu yang lama, ya. Ya, saya percaya kalau kita melakukan apa yang benar, ya, melakukan yang baik, tentu semuanya itu Tuhan di atas, di surga sana juga adil kok, ya, dia pasti memberikan upah-upah yang baik kepada orang-orang yang tulus untuk melakukan yang baik, jadi, gak usah membuat sebuah pertentangan, ya, sekali lagi, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, yuk kita sama-sama memberikan terbaik, melakukan yang terbaik, buat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, khususnya, membuat sesuatu yang mempersatukan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat, Haleluya, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Jadi, terpunggih ada orang yang rasmi roja, kalau tidak orang itu, akan jadi umpah desa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sekalang-lamang-lamang-lamang, sekalang-lamang-lamang, sekalang-lamang. Dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan, bilang ini, punya perjalan juga, udah, amin. Yesus yang mengkau, bagaimana cara menyembuhkan orang-lamang-lamang. Kita ambil untuk memusnahkan diri. Nama Yesus, sekalang-lamang, dalam nama-lamang. Aku berintahkan ikodomi nama Yesus.